Intro Beginilah video detik-detik datangnya longsor dari arah perbukitan yang menerjang jembatan ganda yang terletak pada jalur lintas parapat Nagori Sibaganding, Kabupaten Simalungun yang terjadi pada saat para pengendara sedang melintasi jembatan. Tampak tugas dan masyarakat berlari menyelamatkan diri dari terjangan longsor tersebut. Akibat kejadian longsor ini, 3 sepeda motor dan 1 unit mobil terjebak longsor saat hendak melintasi jembatan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Petugas kepolisian dari Polres Simalungun yang berjaga-jaga di lokasi langsung menutup akses jalan yang melewati jembatan dan langsung melakukan pengalian arus lalu lintas dan memberitahukan kepada para pengendara yang melintas untuk mengambil jalur alternatif lain. Kabupaten Ops Polres Simalungun, Kompol Situmorang mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres terdekat guna membantu pengalihan kendaraan. Kami dari Polres Simalungun sudah bekerja maksimal mengamankan masyarakat yang akan melintasi lokasi jembatan si dua-dua. Pembohon kepada masyarakat agar mematuhi arahan petugas yang berada di lapangan. Jadi ketika melintas di lokasi, secepatnya melintas tidak berselfie-selfie lagi. Agar menggunakan jalur tele maupun jalur segura-gura via asahan. Sebaliknya dari siantar menuju Tobasa melalui Simpang Palang Sitahuan. Hingga saat ini jalur pematang siantar parapat sudah dapat dilalui kendaraan dengan sistem buka-tutup jalan. Dan kendaraan yang sempat terjebak longsor sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata Terima kasih.